Nah, ketika kita ingin ruku atau ingin sujud, maka kita bisa meletakkan di meja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan ahwat yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya Ramadan, kali ini Ramadan spesial, bermunculan imam-imam baru, yang sebagian di antara mereka mungkin tidak pernah menjadi imam taraweh seumur hidup, namun pada kesempatan kali ini mereka harus menjadi imam demi untuk menegakkan ibadah di rumah-rumah mereka karena kondisi pandemi yang ada. Maka yang jadi masalah, sebagian dari mereka tidak memiliki hapalan Qur'an atau hapalan Qur'annya sedikit, tidak banyak. Kemudian juga banyak di antara mereka yang ingin bisa menghatapkan Qur'an dalam sholat taraweh sementara hapalan Qur'an yang terbatas. Apa solusi yang diberikan? Maka di antaranya syariat membolehkan seorang sholat sambil membaca dari mushaf. Dan ini dipraktekan oleh Aisyah RA. Di malam bulan Ramadan, beliau RA pernah menyuruh budaknya untuk menjadi imam sambil membaca dari al-mushaf. Dan ini adalah praktek dari para salaf. Al-Zuhri, seorang imam dari kalangan tabi'in juga mengatakan khiyaruna yakra'una min al-mushaf. Yaitu banyak orang-orang sholat juga mereka sholat sambil membaca al-mushaf supaya bisa membaca dengan sebanyak-banyaknya dalam sholat malam atau sholat taraweh. Di antara cara yang bisa kita gunakan untuk baca mushaf adalah meletakkan mushaf suatu tempat di depan kita. Nah, kita menghadap Qiblat, sementara mushaf di depan kita. Sehingga kita baca seperti biasa. Setelah itu nanti kalau kita mau ruku, ya terpaksa mungkin kita agak ke kiri sedikit. Kemudian kita baru ruku Allahu Akbar. Setelah itu kemudian kita sujud. Ketika kita balik berdiri, kita geser lagi sedikit untuk kemudian membaca dari mushaf di depan kita. Tidak mengapa kita kemudian misalnya membuka mushaf. Ini gerakan yang tidak mengapa, ya. Karena gerakan yang diperlukan demi kemeslahatan sholat. Karena kita ditutup untuk bisa sholat malam dengan lebih panjang dan lebih lama. Ini adalah cara pertama ketika kita ingin sholat dengan membuka mushaf, mushaf di depan kita. Ada pun cara kedua. Caranya kita dengan memegang mushaf. Memegang mushaf, kemudian bisa kita pegang. Ya, seperti begini mungkin. Sambil kita bersedekap, bisa. Itu tidak mengapa kita pegang begini. Insya Allah tidak jadi masalah. Tapi kita bisa pegang bersedekap. Dan ketika kita ingin butuhkan untuk membuka, kita tinggal buka mushaf tersebut. Tidak jadi masalah. Ini gerakan yang ditoleransi dalam ibadah sholat. Nah, ketika kita ingin ruku atau ingin sujud, maka kita bisa meletakkan di meja seperti ini. Baru kita ruku. Kemudian kita ruku. Kemudian kita sujud. Kalau kita ingin sholat, ingin baca lagi, kita ambil lagi. Kemudian kita pegang lagi. Dan ini juga cara yang mudah. Dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah sholat, Beliau pernah sholat sambil mengedong cucunya Umamah bintu Abil As, yaitu putrinya Zainab, cucu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW fa'idha sajada, wa do'aha. Kalau Rasulullah sujud, maka Rasulullah meletakkan Umamah. Kalau Rasulullah SAW berdiri, hamilah Rasulullah SAW memegang Umamah. Ini cara kedua yang bisa kita lakukan. Ada pun cara ketiga yang mungkin mudah juga adalah dengan menggunakan HP. Dengan menggunakan HP, kita memegang sholat sambil kita memegang mushaf. Bisa kita begini, oke-oke saja. Atau kita begini, insyaAllah tidak ada masalah. Kita sambil begini, kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong. Baru kemudian kita ruku. Dan sholat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan, tinggal kita pegang kembali. Kemudian kita baca mushaf. Terserah mau setengah jus, satu jus. Sepuas kita. Dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Yang perlu saya ingatkan, Ada pun makmum. Makmum, maka tidak perlu makmum memegang mushaf. Jadi, sebagian makmum, setelah mereka sholat, Mereka sambil mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf. Dan ini adalah cara yang keliru. Karena makmum tidak perlu untuk memegang mushaf. Yang perlu adalah imam. Dengan demikian, para ulamak melarang para makmum untuk memegang mushaf. Karena adalah gerakan yang tidak diperlukan. Dan asal hukum dalam gerakan dalam sholat adalah makruh. Karena ini gerakan yang tidak diperlukan, Maka mereka tidak disyariatkan untuk memegang Al-Quran. Semoga para ikhwan yang jadi imam-imam baru di tahun ini, Semoga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan bisa mempunyai keluarga dalam melaksanakan, Mengisi hari-hari mereka, waktu-waktu mereka di malam-malam Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.